Aduh, dari bloopnya aja tuh kayak udah reflect banget gak sih? Bener kata pepatah, cinta tidak membutakan segalanya Halo bookmasters, welcome and welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy Hari ini aku bakalan ceri ke kalian buku yang mau aku baca Atau kayak ini tuh list TBR di bulan Agustus ini Tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk follow aku di Instagram Karena disana aku upload buku sekonten yang gak aku upload disini Pastikan kalian merekmani siapkan cembilan dan air putih So without any further ado, mari kita langsung ke videonya Oke disini udah ada 4 buku dan aku mau show ke kalian Buku apa sih yang bakal aku baca di Agustus ini Buku yang pertama judulnya Alpha Girls Karya Mami ASF dan Dono Indarto Jadi buku Indarto kemarin aku ditawari sama penerbitnya buat di review Dan I'm so excited to read this book Jadi sepanjang aku baca sebenarnya masih kayak di halaman awal Dan ini tuh menceritakan tentang beberapa istri dari yang namanya Bapak Alpha Bukan Alpha Girls yang you know Tapi Alpha Girls artinya cewek-cewek Bapak Alpha gitu loh Jadi kayak si Bapak ini menang banyak gitu loh Jadi buku ini tuh grupnya bakalan aku bacain ya Punya 2 istri cantik dan 3 putri jelita adalah hal yang menyenangkan bagi Alpha Seorang CEO Alpha Group Sayangnya itu terasa bagai neraka untuk Ivy dan Sierra Kedua gadis itu dipaksa bersaing dalam sebuah permainan gila Alpha Ivy si putri mahkota harus berkompetisi dengan Sierra si anak selir Semua demi memperebutkan tahta CEO Alpha Group Tidak hanya putri-putri mereka yang bersaing Ibu suri dan selir pun sibuk dengan kompetisi mereka sendiri Kempatnya berusaha jadi yang terbaik Demi mendapatkan perhatian dan tahta dari Alpha Sang Raja Ketika pemenangnya sudah terlihat Rahasia besar tentang Alpha pun terkuat Jadi itu tuh kayak menurutku Ala-ala Raja Korea gitu Yang ada Ibu surinya, ada selirnya Bilang aja kayak istri pertama, istri kedua gitu kan Terus ada anak yang dari istri pertama Dan ada anak dari istri ke duanya gitu loh Jadi kayak mereka ini bersaing ceritanya gitu loh Penasaran juga gimana ending dari buku ini Oke buku yang kedua judulnya Logika Asan Ini tuh ditulis oleh Valerie Patkar Buku yang itu lebih genre-nya romance Yang dimana menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Millie Seorang beauty creator yang ternama Jadi Millie ini bertemu dengan sosok Dion Yaitu laki-laki yang selalu dikaguminya semasa kuliah Jadi bagi Millie ini Dion itu selalu bersinar menyerupai Angan-angan yang tidak akan pernah menjadi nyata Sehingga memiliki Dion tidak pernah menjadi masuk akal untuknya Jadi ceritanya Millie ini tuh Opses ke Dion Berpikir kalau Dion itu gak bakal pernah menjadi miliknya Hingga suatu saat si Millie ini ketemu sama Dion di sebuah pemakaman Menarik sih Tapi kayak aku juga penasaran gimana endingnya Dan bagaimana alur Dan bagaimana nasib Millie dan Dion setelah mereka bertemu Nah buku yang ketiga yang bakal aku baca di Agustus ini adalah judulnya 5th December Karya Nana Es Nah ini tuh belum sama sekali aku sentuh Alias aku belum sama sekali baca ke halaman pertama-pertamanya Ini katanya banyak yang suka Well aku bakalan bacain booknya Katanya menikah ketika perjadoan tidak selalu berakhir buruk Tapi kenyataannya tidak dengan Shannon Bertahun-tahun dia berusaha membuat suaminya jatuh cinta Tidak peduli bahwa laki-laki itu menginjak harga dirinya atau mendoakannya Aduh dari blognya aja tuh kayak udah reflect banget gak sih Bener kata pepatah Cinta tidak membutakan segalanya Padahal dengan latar belakang pendidikan dan keluarga Shannon Dirinya bisa mendapatkan cinta dari laki-laki yang lebih baik dari Galiel Elmore Nah tepat pada tanggal 5th December Hal yang tidak pernah Shannon pikirkan itu terjadi Dirinya harus menenggang nyawa di tangan suami yang paling dia cintai Itu kan miris banget Dia bersekongkol dengan selingkuhannya Ajaibnya Tuhan masih menyayangi Shannon Dia hidup kembali dengan waktu yang terulang dan segala pengetahuan Tentang kejadian yang akan terjadi Semua rasa cinta Shannon terhadap Galiel telah hilang Menjadi dendam yang mendalam Shannon tidak akan bodoh seperti dulu lagi dan siap membalaskan dendamnya Sepan yang aku baca blognya Aku tuh tau kalau ada sosok yang namanya Shannon Dia ini tuh udah kayak mungkin bucin level maksimal Apa gimana, apa bodoh sih, gimana gak tau dan ngerti Tapi Shannon ini adalah tipikal gadis atau cewek yang sangat cinta dengan Galiel Suaminya meskipun red flag banget Tapi in the end of the day si Shannon ini meninggal dan juga hidup kembali Dengan rasa cinta yang udah hilang Bahkan ada dendam yang mendalam Oke ini tuh menarik dan aku cukup suka dengan gimana alurnya ini Jadi aku gak sepanan banget buat baca Buku yang terakhir yang akan aku baca di bulan Agustus ini For now ya Judulnya adalah More Than Home, Bucinable 2 Jadi aku tuh udah baca Bucinable yang pertamanya Dia tuh ala-ala anak-anak SMA yang gemesin gitu loh Jadi ceritanya tuh kayak ada cewek yang ceweknya itu sangat-sangat maja dan sangat lemah Bisa aku bilang lemah sih karena dia tuh kayak bergantung banget sama si cowoknya ini Ditambah lagi ceweknya itu adalah super duper yang posesif, overprotective dan kayak kemana-mana tuh harus ada dia Yang kayak kalau kamu mau ngomong-ngapain, kalau kamu mau pergi kemanapun harus bilang ke aku atau laporan ke aku Wow banget gak sih? Jadi di Bucinable 2 ini adalah buku keduanya I'm so curious about the plot, about the conflict, about the story dan aku gak sabar banget buat baca gimana kelanjutan si cewek lemah itu gitu loh Dan cewek dan cowok protektifnya itu Oke itu aja sih buku-buku yang for now aku bakal baca di bulan Agustus ini Kalau kalian gimana? Apa aja buku yang bakal kalian baca di Agustus ini? Drop di komen ya Hope you guys enjoy my video, thanks for watching Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share media soal yang kalian punya Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih sudah nonton, bye-bye